Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat Perkenalkan nama saya Taufik Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Temanggung Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewa Antara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi Dasar-dasar pendidikan Apa itu pendidikan? Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak Ada pun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai akutah masyarakat Dasar-dasar pendidikan Yang pertama hanya tuntunan dalam hidup Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan Atau kehendak kita kaum pendidik Maka dari itu kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun sesuai kodratana Sesuai dengan semboyang Ki Hajar Dewa Antara Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama Saya hanya transfer materi dan ilmu saja tanpa memperhatikan yang lain-lain Pembelajaran kurang memperhatikan karakteristik peserta didik Kadang lebih mengedepankan penilaian kognitif saja Selanjutnya pembelajaran masih berpusat pada guru Yang seharusnya berpusat pada peserta didik Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Ternyata saya masih jauh dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewa Antara Dalam menerapkan proses pembelajaran kepada peserta didik saya Seharusnya ketika saya mengajar peserta didik Saya melakukan pembelajaran yang berhamba pada peserta didik dengan sistem among atau menuntun Saya menyadari bahwa Yang pertama Peserta didik adalah subjek pembelajaran bukan hanya sekedar objek Guru sebagai fasilitator, motivator, dan bahkan bisa sebagai konselor Pembelajaran memerhatikan karakteristik peserta didik Mencerminkan kemerdekaan peserta didik Sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka dalam proses belajar mengajar Lalu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik Agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewa Antara Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewa Antara Yang segera saya terapkan lebih baik di kelas saya Yang pertama Saya akan melakukan assessment diagnostik terhadap peserta didik saya Baik itu assessment diagnostik kognitif maupun non-kognitif Dan ini bertujuan untuk mengetahui Karakteristik peserta didik yang begitu beragam Yang kedua setelah saya mengetahui karakteristik peserta didik saya Saya akan merancang pembelajaran sesuai apa 2-1 Seperti problem best learning, project best learning, dan tentunya yang berpusat pada peserta didik Yang akan menimbulkan peserta didik yang berpikir kreatif Komunikatif dan kolaboratif Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh